Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi di Kandir Ya disini saya akan kembali membongkar sebuah rahasia Ya, saya mendapatkan sebuah video Dimana itu ada aquarium Menggunakan filtrasi filter talang Tapi tidak ada pompanya Airnya mengalir Dia masuk ke talang Terus turun lagi Ya mengalir Ada filtrasinya juga Tapi tidak ada pompanya Ya, kita cek dulu videonya Seperti apa Seperti ini guys Nah ini Air keluar disini Nah ini posisi pompanya sedang Mbak hilangkan Ini saya melihat videonya di telapak tangan saya Takti ya Wah gitu Bagus juga Ini udah mbak hilangkan pompanya Pompanya tadinya disini Ini air masuk Oke, itulah cuplikan videonya Ya disana tidak terlihat adanya sebuah pompa ya Jadi air masuk Ke filter Turun lagi Ya jadi disini Saya akan membongkar Air yang katanya Bening Atau air yang katanya Butek Karena disini adalah Air merah Oke guys Sebenernya itu bukan tanpa pompa Tapi ada pompanya Hanya saja pompanya tidak terlihat Ya, pompanya disembunyikan Oleh Jin dan Jun Oke Kita akan cek Langsung ke lokasi Saya akan menyambangi lokasinya Dan saya akan bongkar Rahasianya disana Oke Check it out videonya sampai selesai Sebelumnya Saya pamit dulu Mau mandi dulu Belum mandi guys Oke ya Bye bye Langsung ketemu di lokasi PUS Oke guys Ini dia Aquarium yang sempat viral Karena pompanya Dihilangkan secara goib Ya ini Pompanya tidak ada Ini air masuk Sini Nah ini Sampai atas sini Ini sebuah filternya guys Ini filternya Nah ini air keluar disini Di pipa ini keluar Lalu air itu Masuk mengalir Sebagaimana filter talang Pada umumnya Masuk kesini Dan airnya kesini Dan airnya jatuh kesini Terakhir Jadi air keluar disini guys Dan ini memang menghisap Menghisap air Benar tidak ada pompanya Disini Tidak ada pompanya Tapi disini Kalian bisa melihat Ada sebuah kabel ya Ada sebuah kabel Masuk sini Nah Disinilah rahasianya guys Kita akan membuka Membongkar rahasianya Ya Terlihat guys Disinilah Mbah Banyu Geni Menyembunyikan Pompanya Jadi pompanya ada disini guys Oke Sekarang coba kita matikan dulu ya Saya akan cabut Terbukti Memang ini ada Sebuah kabel pompa Nah Mati guys Ya Jadi memang Ini menggunakan pompa Oke guys Di video kali ini Saya akan memberikan tutorial Bagaimana caranya Membuat pompa Supaya tidak terlihat Di aquarium Ya Karena posisi pompanya itu Berada di dalam talang Oke Simak terus videonya Sampai selesai ya guys Supaya nanti Kalian bisa mempraktekannya Sendiri di rumah Oke Check it out videonya Dan jangan lupa Subscribe channel Langkah pertama Kita harus mengukurnya dulu guys Berapa panjang ruangan Yang ada di filter talang ini Ya ini terukur 21 cm Ya setelah tadi Sudah diukur Space dari filter talangnya itu Untuk tempat pompanya Adalah 21 cm ya Jadi untuk teman-teman Diukur dulu Space filter talangnya Berapa cm Apabila mendekati Bisa menggunakan Ukuran yang nanti Akan saya sebutkan Oke Yang saya gunakan Pertama ini adalah Pompa Yamano SP1600 Bagian belakang ini Sudah saya copot ya Kita membutuhkan Pipa aquarium Dan juga Keni Ya Keni L ini Tiga buah ya guys Ini konektor Undergrapple Ya jadi Bagian sini Masuk pompa Bagian sini nanti Masuk pipa Ini satu buah aja Lakban kabel Ini anti air ya Dan juga Lentur Penggaris Gergaji besi Ini untuk Ngotong pipa Ini untuk Melubangi Pipa ya Disini saya akan Membahas Dua bagian Yang pertama adalah Bagian pembuatan Instalasi input air Dan yang kedua adalah Bagian pembuatan Instalasi output air Oke sekarang Kita bahas Input airnya dulu ya Ini konektor Dimasukkan ke sini Jadi ini tutorialnya Langsung ya guys Nanti untuk ukurannya Kalian bisa Disesuaikan sendiri Tapi kurang lebih Untuk yang mempunyai Space 21 cm Bisa menggunakan Ukuran yang saya pakai Kemudian Satu potongan pipa ini 7,5 cm Ini anti masuk sini guys Dan ini Dilubangi di tengahnya ya Nah ini Ya lubangnya ini Kurang lebih 1 cm panjangnya Dan lebarnya Cukup 5 milis aja Oke jadi ini 1 cm x 5 milis Ini nanti dimasukin Kesini guys Posisinya ini Begini ya Jangan di bawah Jangan pula di atas Tapi begini Posisinya Ya kemudian Kita pasangkan Kene L nya yang ini guys Ini satu kene L Masuk kesini Dan kemudian Nah ini Satu buah pipa lagi Ini panjangnya 4,5 cm Ini masuk sini ya guys Oke Dan ini Dua buah kene Saya informasikan dulu Ini sudah dipotong Setengah Dua buah kene nya ini Sudah dipotong Setengah-setengah Nah ini masuk sini guys Satu Oke satu masuk sini Seperti ini Kurang lebih Panjangnya ini Satu Ya dua cm Kurang sedikit 1,8 cm Ini hanya untuk penghubung saja Nah Kemudian Kita juga buat pipa Untuk Kedalam airnya Ya kebetulan Aquarium yang saya pakai itu Tingginya 40 cm Jadi ini saya menggunakan Pipa Panjangnya 30 cm Nanti akan dimasukkan Kesini Jadi kalian tinggal Ikutin saja ya Seperti ini Untuk pemotongan Dan lain sebagainya Itu lama ya Kalau misalkan Bahas di video Nah jadi Modelnya seperti ini Kemudian Satu buah pipa lagi Ini kan Untuk memperpanjang saja Ini kurang lebih Ukurannya 10 cm Ini pakai tutup juga guys Kita memerlukan Tutup ini Satu Ini untuk sambungan saja Ini untuk lubang Saringan Input air Nanti tinggal Ditambahkan disini Kalau kurang panjang Sebenarnya Sobat juga bisa langsung Menggunakannya disini ya Dilubangi ya Di set-set saja Bisa menggunakan Solder Ataupun Gergaji besi ya Dan langsung Tutup dopnya Ini taruh disini Ini sudah selesai Instalasi yang pertama Kita membuat Instalasi input air Ini penting Kalian jangan sampai Tertinggal Untuk melubangi disini Ini penting sekali Oke guys Ini adalah pembahasan yang kedua Yaitu Instalasi output air Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton